PEMIMPIN MILITER DIKTATOR Di tengah jalan, Kim terjebak macet gara-gara para mahasiswa sedang berdemo menuntut reformasi. Melihat perjuangan mahasiswa itu bukannya mendukung, Kim justru malah menganggap mereka pengganggu. Kehidupan di ibu kota sangatlah keras. Kim sama sekali tak peduli soal demokrasi. Di fikirannya hanya ada uang-uang-uang aja. Faktanya, untuk bertahan hidup di kerasnya ibu kota memang butuh uang. Waktu putar balik ingin lewat jalan tikus, ada sepasang suami istri minta diantarkan ke rumah sakit sekarang juga karena si istri mau melahirkan. Tapi pas sampai rumah sakit, dompet si suami ketinggalan. Si suami pun memberikan kartu namanya dan berjanji akan membayar ongkos taksinya besok. Mendengar itu, Kim marah-marah sambil bilang kalau besok bayarannya jadi dua kali lipat. Maghrib-maghrib, Kim pulang ke kontrakan. Di dalam, dia bingung kenapa putrinya sudah tidur padahal masih sore. Ketika dibangunkan, Kim kaget melihat wajah putrinya terluka. Dengan emosi, dia langsung pergi menggedor-gedor pintu rumah anak nakal yang melukai putrinya. Namun saat pintu dibuka, ibu si bocil justru malah memarahi Kim balik karena anaknya juga terluka. Tak hanya menyebut putri Kim anak nakal, ibu si bocil juga menagi hutang yang dulu pernah Kim pinjam sebesar 100 ribu won atau 1 juta rupiah. Selain punya hutang, Kim juga sudah berbulan-bulan tak membayar sewa kontrakan. Ternyata ibu itu adalah si pemilik kontrakan. Mendengar omelan barusan, Kim hanya tertunduk sambil terus-menerus minta maaf. Dari samping, putri Kim terdiam kecewa melihat sang ayah direndahkan. Ketika kembali ke rumah, Kim baru sadar kalau sepatu putrinya sudah rusak dan kekecilan. Ia janji akan segera membelikan sepatu baru. Namun putri Kim tetap murung seakan seperti sudah terbiasa dengan janji-janji manis ayahnya yang tak pernah ditepati. Agar putrinya ceria lagi, Kim janji besok lusa waktu liburan tanggal merah mereka berdua akan piknik bareng di taman kota. Mendengar itu, akhirnya putri Kim tersenyum senang. Malam hari setelah putrinya tidur, Kim menghitung penghasilan taksi hari ini sambil mendengarkan berita radio yang mengabarkan tentang kerusuhan di kota Guangzhou. Karena banyaknya pihak ekstremis, pemerintah terpaksa harus mengisolasi seluruh kota dan menetapkan status darurat militer. Di sisi lain, di suatu cafe di Jepang, terlihat ada seorang wartawan bernama Peter baru datang. Ia lalu berkumpul bersama teman-teman wartawan lainnya. Peter disitu mengeluh, kondisi Jepang sangat membosankan. Tak ada hal menarik yang bisa dia liput. Mendengar keluhan Peter, salah satu rekan wartawan menyarankan kenapa Peter nggak pergi ke Korea Selatan aja. Soalnya di sana sedang terjadi kerusuhan besar-besaran di kota Guangzhou. Tapi sayangnya, tak ada satupun wartawan asing yang boleh masuk ke sana. Karena sekarang status kota masih dalam masa isolasi. Jadi agar aman, lebih baik Peter meliput demo-demo kecil yang terjadi di kota Seoul aja. Mendengar kabar barusan, tanpa fikir panjang, keesokan paginya, Peter langsung terbang ke Korea. Sesampainya di Korea, Peter mampir ke cafe terlebih dahulu menemui wartawan lokal kenalannya untuk minta informasi tentang kondisi kota Guangzhou. Di sisi lain, di kantin pool taksi, saat sedang sarapan, Kim mencoba meminjam uang pada temannya sebesar 100 ribu won untuk melunasi hutangnya pada pemilik kontrakan. Sayangnya, rekan Kim tak punya uang sebesar itu. Di tengah obrolan di meja lain, ada supir taksi cerita. Barusan kantornya dapat telpon dari orang bule yang ingin memesan taksi dan minta diantarkan pulang pergi ke kota Guangzhou dengan bayaran 100 ribu won. Supir taksi itu juga menyebutkan lokasi penjemputannya. Setelah sarapan, rencananya dia mau langsung ke sana. Kim yang menguping obrolan itu pun buru-buru pergi ke lokasi duluan untuk merebut orderannya. Ketika sampai di lokasi penjemputan, wartawan lokal teman Peter bertanya apakah Kim bisa bahasa Inggris. Meski tak begitu lancar, Kim berusaha meyakinkan kalau dia sedikit-sedikit bisa bahasa Inggris karena dulu dia pernah 5 tahun kerja di luar negeri jadi TKI. Maksudnya TKK, Tenaga Kerja Korea. Setelah semua siap, Kim dan Peter pun berangkat menuju kota Guangzhou. Hey, Guangzhou! Saat sebentar lagi sampai, Kim kaget kenapa Peter mengeluarkan kamera. Bukannya di Guangzhou ini wartawan dilarang keras masuk. Tapi Peter hanya menyuruh Kim diam dan lanjut jalan. Ketika sampai di perbatasan kota Guangzhou, mereka dihadang tentara penjaga perbatasan. Kim pun mencoba menyapa dengan ramah sambil memperkenalkan diri kalau dia dulu pernah ikut wajib militer dan menjadi tentara seperti mereka juga. Namun respon para tentara itu terlihat dingin. Apalagi penumpang taksi Kim adalah orang asing. Mereka memaksa Kim putar balik ke Seoul. Jika masih memaksa masuk, maka Kim dan Peter akan ditembak di tempat. Mendengar ancaman itu, Kim buru-buru putar balik. Waktu ingin kembali ke Seoul, Peter marah. Pokoknya kalau nggak dianterin masuk ke kota Guangzhou, maka dia tak akan membayar. No Guangzhou, no money. Dengan terpaksa, Kim pun putar balik lagi. Ia lalu bertanya ke kakek-kakek warga setempat, apakah ada jalan alternatif untuk masuk ke kota Guangzhou yang tak dijaga petugas militer. Si kakek di situ memberi tahu jalan lain lewat pegunungan. Setelah mengikuti petunjuk kakek tadi, mereka berdua akhirnya sampai di kota Guangzhou. Di sana terlihat situasi sangat mencekam. Brosur-brosur propaganda pemerintah berserakan, sepanduk-sepanduk protes juga terpajang di mana-mana. Masyarakat berjuang keras menuntut reformasi. Tak lama kemudian, ada truk pengangkut mahasiswa demonstran lewat. Karena plat nomor taksi Kim adalah plat nomor dari kota Seoul, mereka pun berhenti dan menyapa. Saat melihat ada wartawan asing, Peter disambut dengan hangat. Tapi gara-gara nggak ada yang bisa bahasa Inggris, mereka jadi kesulitan berkomunikasi. Beruntung salah satu mahasiswa bernama Jacek sedikit mengerti bahasa Inggris. Setelah berkenalan, para mahasiswa lalu mengajak Peter ikut naik truk untuk meliput demo yang sebentar lagi akan mereka lakukan di pusat kota. Berbeda dengan Peter serta para mahasiswa, Kim justru ketakutan. Ia tak menyangka ternyata keadaan di Guangzhou separah ini bahkan jauh lebih parah dari berita yang dia dengar di radio semalam. Kim disitu bilang Peter pergi aja duluan nanti dia akan mengikuti di belakang. Namun saat truk belok, Kim malah putar balik kabur kembali ke Seoul. Ia tak peduli ongkos taksinya belum dibayar, yang penting nyawanya selamat. Di tengah jalan, ada ibu-ibu tua meminta tumpangan ke rumah sakit. Awalnya Kim berusaha cuek, tapi karena nggak tega, akhirnya dia terpaksa memberikan tumpangan. Selama perjalanan, ibu itu terlihat khawatir. Dia dapat kabar kalau anaknya terluka dihajar tentara militer. Mendengar cerita barusan, Kim tak percaya. Nggak mungkin tentara tega menyakiti rakyat, soalnya dulu dia juga pernah jadi tentara waktu wajib militer. Dan dia telah disumpah untuk selalu melindungi rakyat serta tanah air negaranya. Kim mencoba menenangkan. Si ibu nggak perlu khawatir, pasti semua baik-baik aja. Kabar tentang kekejaman tentara pada rakyat mungkin cuma rumor. Sesampainya di rumah sakit, Kim bertemu supir-supir taksi kota Guangzhou. Tapi waktu mau mengantarkan si ibu masuk, dia kaget melihat ada supir taksi baru datang membawa penumpang yang terluka parah. Di dalam, Kim semakin kaget kenapa banyak sekali warga sipil terluka. Tak lama kemudian, anak si ibu muncul. Beruntung kondisinya baik-baik aja. Si ibu lega dan berterima kasih karena Kim sudah mau mengantarkannya. Ketika ingin pamit pergi, dari belakang tiba-tiba Jaisik bersama Peter datang. Peter disitu marah-marah kenapa tadi Kim menghilang padahal peralatan kameranya dia tinggal di kursi belakang. Peter pun menuduh Kim pencuri. Di luar, setelah mengembalikan peralatan Peter, Kim menjelaskan kalau dia nggak tahu apa-apa. Tadi dia cuma kesasar sebentar. Melihat Kim ingin membawa kabur alat-alat mahal Peter, para supir taksi lokal marah karena Kim telah mencoreng nama baik dunia pertaksian. Demi meyakinkan semua orang kalau dia tak seburuk yang mereka fikirkan, Kim pun menyuruh Peter masuk taksinya lagi. Sesuai kesepakatan awal, dia akan mengantar Peter keliling meliput kota Guangzhou, lalu kembali ke Seoul baru dia minta bayarannya. Agar komunikasi lebih lancar, Jaisik juga ikut pergi bersama mereka sebagai penerjemah. Sebelum menuju pusat kota, mereka mampir ke pom bensin terlebih dahulu. Karena uangnya pas-pasan, Kim cuma mengisi bensin sedikit aja. Tapi pas melihat petugas bensin mengisi bensinnya kebanyakan, Kim langsung memarahi petugas itu sambil bilang kalau dia tak akan membayar kelebihannya. Mendengar ucapan Kim, si petugas memarahinya balik. Dia bilang, kenapa Kim marah-marah padahal dia ingin memberikan bensin gratis. Kim pun terdiam. Di jalan, Jaisik berkata, jangan samakan kehidupan di kota Guangzhou ini dengan kota Seoul. Di sini uang bukanlah segalanya. Para supir taksi dianggap sebagai pahlawan karena mereka sudah sering membantu mengangkut korban demonstrasi tanpa meminta bayaran. Di sini, warga kota Guangzhou semuanya saling bekerja sama dan gotong royong demi memperjuangkan reformasi. Sesampainya di pusat kota, ketika melihat plat nomor taksi dari kota Seoul dan melihat ada wartawan asing, seluruh warga menyambut kehadiran mereka dengan sangat hangat. Mereka bertiga lalu ke atas gedung agar bisa meliput lebih jelas jalannya demonstrasi. Di atas sana, mereka bertemu seorang wartawan lokal kota Guangzhou yang juga sedang meliput. saat menyaksikan Faksikan langsung dengan mata kepalanya sendiri bagaimana kejamnya tentara pada warga sipil, Kim shock. Ia tak menyangka kenapa para tentara itu melanggar sumpah pengabdian mereka. Karena tak ingin hanya diam di atas, sementara rekan-rekannya sedang berjuang di bawah, Jaisik pun mengajak mereka turun. Waktu mau kabur, mereka kepergok salah satu tentara. Melihat ada wartawan asing, tentara itu pun mengejar. Beruntung mereka berhasil lolos. Malamnya sepanjang jalan, kondisi kota Guangzhou terlihat sangat gelap karena pemerintah telah memutus lampu-lampu jalanan agar warga tetap berada dalam rumah. Sebelum berpisah, Jaisik meminta Peter berjanji untuk menyebarkan liputan rekamannya ke seluruh dunia. Setelah Jaisik turun, waktu mau pulang ke kota Seoul, mendadak mobil Kim Mogok. Untungnya ada supir taksi lokal lewat lalu menawarkan bantuan. Saat mobilnya sedang diderek ke basecamp perkumpulan supir taksi Guangzhou, ekspresi Kim terlihat gelisah. Sesampainya di basecamp, semua supir taksi berkumpul membantu memperbaiki mobil Kim. Namun sayang, karena kerusakannya cukup parah, mungkin taksinya baru bisa selesai diperbaiki besok pagi. Mendengar itu, Kim makin gelisah. Dia harus segera pulang karena putri kecilnya sedang sendirian di rumah. Waktu Kim ingin meminjam telpon, salah satu supir taksi bernama Huang memberitahu kalau di kota yang penuh propaganda ini, semua saluran komunikasi telah diputus agar tak ada orang luar yang tahu tentang kekejaman pemerintah pada warga kota Guangzhou. Hanya ada satu stasiun TV, dan itu juga stasiun TV berisi propaganda-propaganda pemerintah. Kim sangat panik. Jika dia tak pulang, putrinya bisa menangis ketakutan. Melihat percakapan para supir taksi, Peter yang tak mengerti bahasa mereka mengira Kim pasti sedang butuh uang. Tapi ketika Peter memberikan uang bayaran 100 ribu won, Kim langsung marah. Ini bukan soal uang, tapi soal putrinya. Karena saling tak mengerti bahasa satu sama lain, mereka pun berkelahi. Akibat perkelahian itu, Kim terbentur taksi sampai hidungnya berdarah. Mereka berdua lalu dipisahkan supir taksi lain. Saat Kim pergi menenangkan diri, barulah Jaisik menjelaskan alasan tadi Kim marah-marah adalah karena dia khawatir pada putrinya yang sedang sendirian di rumah. Mendengar penjelasan itu, Peter merasa bersalah. Hwang kemudian mengajak Kim, Peter, serta Jaisik menginap di rumahnya malam ini sampai mobil Kim selesai diperbaiki. Dalam rumah, mereka makan bersama. Waktu Peter kepedesan makan kimchi, semua mentertawakannya termasuk Kim. Di momen itu, Peter dan Kim terlihat sudah baikan. Selesai makan, mereka lalu berkumpul menonton TV. Di berita TV, pembawa acara mengabarkan bahwa pemerintah telah berhasil memukul mundur kelompok ekstremis di kota Guangzhou. Akibat kerusuhan tadi sore, satu orang warga sipil tewas dan lima anggota militer terluka parah. Mendengar berita itu, Hwang marah. Kenapa pemerintah terus-menerus berbohong padahal warga sipil yang jadi korban ada ratusan bahkan ribuan. Demi mencairkan suasana, mereka mematikan TV, lalu mengganti topik pembicaraan. Kim, Peter, Hwang, serta Jaisik saling menceritakan kisah kehidupan masing-masing. Saat mendengar Jaisik bercita-cita ingin menjadi musisi terkenal, Kim pun menyuruhnya bernyanyi di hadapan mereka. Sebelum nyanyi, semuanya bersorak menyemangati. Mereka yakin anak muda seperti Jaisik masa depannya akan cerah karena punya bakat terpendam. Tapi pas Jaisik mulai bernyanyi, mereka semua terdiam kecewa. Ternyata bakat terpendam Jaisik lebih baik dipendam selamanya. Meski begitu, mereka tetap tertawa bahagia serta saling bercanda menghabiskan waktu bersama. Namun di momen hangat itu, tiba-tiba terdengar suara ledakan sangat keras. Saat diperiksa, dari bawah salah satu supir taksi memanggil dan menyuruh mereka segera pergi ke lokasi ledakan. Karena di sana masyarakat sedang berkumpul lagi untuk berdemo. Ketika sampai di lokasi ledakan, Peter dan Kim langsung meliput. Tak lama kemudian, mobil-mobil pengangkut tentara militer baru datang. Karena posisi Peter terlalu terbuka, dia jadi ketahuan. Beberapa tentara lalu keluar mobil dan mengejar. Kim, Jaisik, serta Peter pun lari kabur ke bangunan kosong. Sayangnya, waktu mau naik ke atap gedung, gulungan rekaman Peter terjatuh menggelinding ke bawah. Jaisik di situ menyuruh Kim dan Peter kabur duluan biar dia aja yang mengambil gulungannya. Dia janji akan segera menyusul mereka berdua. Namun di bawah, saat baru mengambil gulungan, komandan tentara muncul menangkap Jaisik. Komandan teriak memanggil Peter sambil menodongkan pistol tepat ke kepala Jaisik. Jika dalam hitungan 10 detik Peter tak menyerahkan diri, maka dia akan langsung menembak kepala anak muda itu. Peter dan Kim pun dilema. Dari bawah, sambil gemetar ketakutan, Jaisik teriak menyuruh Peter kabur jangan memperdulikannya. Jaisik memohon agar Peter menepati janjinya untuk mengungkapkan kebenaran tentang kondisi kota Guangzhou ke seluruh dunia. Mendengar ucapan Jaisik, meski berat, Peter dan Kim terpaksa lari meninggalkannya. Di tengah pelarian, Peter dan Kim terpisah. Ketika sedang sendirian, Kim kaget melihat banyak sekali warga sipil yang dihajar dan dikumpulkan di atas truk. Dari belakang, komandan tentara mengejar. Karena masuk ke jalan buntu, Kim pun tertangkap. Dia dipukuli, ditendang, dihajar habis-habisan, bahkan dicekek sampai mau mati. Beruntung Peter datang tepat waktu memukul kepala komandan lalu membantu Kim kabur. Saat sampai di rumah Huang, Kim langsung tergeletak lemas. Dalam rumah, Kim terus menangis. Tadi hampir aja dia mati. Kim takut kalau dia mati, dia tak bisa membayangkan bagaimana nasib putrinya bila hidup sebatang kara. Semenjak istrinya meninggal karena sakit parah, di dunia ini hanya Kim lah satu-satunya orang yang putrinya miliki. Meski tak mengerti bahasa Korea yang Kim ucapkan, namun Peter mengerti bagaimana perasaan Kim. Peter berkata, nanti pagi, Kim pulang aja duluan ke Seoul menemui putrinya. Sementara dia akan tetap di sini. Karena gulungannya tadi terjatuh, dia jadi kehilangan rekamannya. Demi menepati janji pada Jaisik, Peter harus merekam ulang lagi kondisi kota Guangzhou baru dia bisa pergi. Mendengar itu, Kim terdiam dilema. Pagi hari ketika suasana masih sepi, Kim buru-buru pulang. Di depan gerbang base camp, Huang menghadang. Ia lalu memberikan plat nomor palsu taksi kota Guangzhou agar Kim tak dicurigai. Tak hanya itu, dia juga memberikan uang ongkos bayaran taksi yang Peter titipkan. Huang berkata, Kim tak perlu minta maaf atau merasa bersalah. Bagaimanapun juga, Kim tak salah. Semua ini adalah salah pemerintah. Setelah berpamitan, Kim kemudian pulang ke Seoul. Di jalan, dia berpapasan dengan para tentara patroli. Karena plat nomor taksinya diganti plat nomor taksi lokal, dia jadi tak dicurigai. Terima kasih telah menonton!